Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati disini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Oke, cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Just take it easy. Ini hanya prediksi. Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, so let's have a look. Apa sih pesannya buat kalian di video kali ini? Aku dapat I like you. Oke, seseorang sangat menyukai kamu dan ingin berkencan disini. Oke, I like you. Someone likes you. Romance is blooming. Yang terlebih mungkin biasanya di energi spring season. Maret, April, May. Oke, I like you. Dan masuk mungkin kayak, ya seperti itu, Juni ya. Tapi Juni udah masuk summer. Mungkin Juni pertengahan ya. Oke, the clock need time, takes time. In time cycle, time to heal progress. Oke, aku keingat ini kayak the wheel of fortune. Atau mungkin kayak lebih bersabar. Oke, wait a minute. Patient, be patient, oke. Kemudian disini the runner. Oke, listening to ego. Oke, aku lihat disini mungkin kamu dealing dengan seseorang. Ya, tapi dia suka sama kamu. Tapi dia kayak on off gitu loh. Ya, kayak on off. Kayak mungkin dia takut akan komitmen. Mungkin dia ada trauma inner child issue. Atau mungkin trauma dari masa lalu. Yang ngebuat dia kadang kayak datang, apa ya. Aku kayak ingat lagunya Leto. Kau datang dan pergi. Oh, begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Oh, ruang rindu. Oke. Mungkin aku salah. Tapi aku rasa itu mungkin seseorang atlet lari. Pebasket, pesepak bola. Atau sangat suka memang dengan olahraga. Yang jelas mungkin kamu dealing dengan seseorang yang, apa ya. Quite immature. Ya, jadi kayak ngasih datang, keep kamu, tapi gak ngasih kepastian. Kayak belum dewasa gitu loh. Label energinya. Oke. Atau mungkin ini energi seseorang yang udah ngasih kamu harapan. Some kind of expectation. And then tiba-tiba kayak disappear. Ghosting kamu. Ilang kayak gitu aja. Seperti itu. Oke. Disini the boat. Oke. Mungkin ada energi long distance. Mungkin ada energi internet, social media. Atau mungkin disini pesannya moving on. Atau mungkin disini kalau aku lihat kayak, mungkin kita akan lihat masalah apa yang memang kalian sedang hadapi. Coba aku lihat kartu yang Ryan. Heart with the key. Oke. Ya. Aku rasa seseorang mungkin mulai tersadar. Ya. Disini ada karmic. Again. Disini letting go and loving you. Ya. Aku lihat ini energi seseorang. Mungkin kamu ada koneksi karmik. Atau mungkin dalam hubungan ini hubungan lesson. Hubungan pelajaran. Jadi memang dia suka sama kamu. Again. Dia suka. Dia tertarik sesuatu fisik. Tapi aku lihat disini juga mungkin ada energi pemempatan. Atau mungkin dia yang berubah-rubah. Dia yang labil. Ya. Dia yang lari dari hubungan ini. Ada takut. Dia mungkin lebih mendengarkan egonya. Mungkin seseorang temperament. Atau mungkin seseorang disini kayak egois. Dan disini pun aku dapat ada controlling. Ada mengatur. Ada posesif. Ada obsesi. Atau mungkin disini seseorang yang ada kayak kecanduan. Maaf. Kayak alkohol. Atau kecanduan akan hal yang lainnya. Jadi dia gak bisa stabil dalam membina komitmen dengan kamu. Atau membangun. Sementara mungkin kamu udah berharap lebih sama dia. Oke. So. That's why dia lari dari hubungan ini. Ada rasa takut disitu. Ya. Fotograf. Tapi aku lihat dia merindukan kamu. Ya. Seseorang disini kayak kepikiran. Dan dia memandangi foto-foto kamu. Ya. Disini kayak seseorang keingat sama kamu. Disitu mungkin stalking kamu. Ya. Dan apa ya. Kayak memperhatikan kamu dari jauh. Atau mungkin memandangi profile picture kamu. Yang jelas foto-foto kamu mungkin. Dan kalian ya. Dan ke depan mungkin dia yang lari akan datang disini. Oke. Oke. The runner will come back. Oke. Disini. Karena aku lihat kayak ya missing you. Again. Double disini. Oke. Aku dapat double. Missing you. Missing you. Oke. Ya mungkin ini energi runner yang lari dari hubungan. Yang kayak gak jelas. Kayak gitu. Yang. Apa ya. Kalau aku bilang disini energinya. Dari. Dari dianya. Apa ya. Tidak ada kejelasan gitu loh dir. Tidak ada kepastian. Tapi. Tapi dia kayak juga gak bisa kayak juga menjauh dari kamu. Kayak ada energi bingung disitu. Terutama kayak unsure about future. Oke. Unsure of future ya. Dalam apa ya. Kayak dia ada feeling. Tapi dia gak bisa menjanjikan apa-apa. Dia gak bisa memberikan komitmen ya. Mungkin ada komitmen issue. Mungkin dia baru kayak mengalami. Apa ya. Hubungan yang buruk. Atau baru berpisah dari mantannya. Atau mungkin apa. Terus mungkin kamu didikan pelari. Karena aku lihat kayak dia kayak apa ya. On off. On off gitu loh energinya. Atau mungkin dia kayak tiba-tiba datang kayak ngasih harapan. Tiba-tiba kayak ngilang. Kayak ghosting. Datang lagi. Jadi kayak complicated gitu loh. Tapi yang jelas aku lihat disini kayak seseorang merindukan kamu. Kayak memikirkan kamu. Ada-ada perasaan kayak sedih juga disitu. Ya terlebih mungkin kalian ada koneksi karmik. Atau memang kalian karmik partner. Dia karmik partnernya kamu. Mungkin seperti itu. Ya dan disini aku dapat the night of crystal and the night of blitz. Ya aku lihat disini seseorang kalau aku bilang agak naif. Agak impulsif. Ya mungkin kamu seusia atau seumuran. Gak jauh beda. Disini dia atau mungkin even dia lebih muda. Yang jelas aku lihat ada energi some kind of impulsif. Mungkin seseorang Shokuda, Eris, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Ya yang jelas aku lihat kayak seseorang ini bakal datang kembali. Oke. The runner. The runner will be back ya. Oke. Dia yang pergi akan datang kembali. Ya dia ingin kamu menyambut itu. Atau dia kayak berusaha healing untuk memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Yang jelas kayak seseorang akan bicara lagi. Oke. Text all. Seseorang sangat-sangat merindukan kamu disini. Ya ini disini harusnya kalau begini kan berakhir. Tapi ini reverse. So ini belum berakhir disini. Oke. Still unfinished business disini. Masih belum berakhir antara kamu dengan dia. So yes. They gonna be back soon. Dia akan kembali segera. Dia ups. 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 Ya the four of blades. Ya seseorang kepikiran. Seseorang disini kayak apa ya. Kayak mungkin tidak memang apa ya. Ini kan three of swords ya. Three. Three. Tiga kan. Three of swords. Ini kan patah hati, kecewa, broken heart. Tapi dia telah menyiapkan satu sword untuk ya tiga tambah satu kan. Empat ini as a sword untuk kayak berkomunikasi kembali dan memulai awal baru dengan kamu. Kayak masa contemplating disitu. Dan ya dia bakal come back. Dia akan menghubungi kamu disitu ya. Dan dia takut kamu move on. Atau dia tidak ingin kamu pergi. Ya dia akan berjuang. Aku lihat dia seseorang yang. Gak tahu mungkin seseorang mengalami cedera disitu dear. Atau memang disini kayak seseorang anak tunggal. Atau memang karena dia tip apa ya. Mungkin sorry aku dapat kayak energi kayak broken home. Broken family ya. Tapi aku dapat kayak seseorang yang kesepian. Seseorang yang mungkin gak bisa mengekspresikan. Apa ya. Ada inner child disitu. Ada luka. Ada ketakutan-ketakutan. Jadi mungkin entah dia belum siap dengan komitmen. Atau disini ada kayak playboy. Atau playgirl. Atau player disini. Oke. The hermit. Oke. Oke. Kalau aku bilang playboy ini akhirnya menyerah disini. Oke. Akhirnya menyerah dengan keplayboyannya. Four of Cups disini. Ya mungkin dia datang. Dia merindukan kamu. Empat. 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 Mungkin terhubung. Dan Three of Cups ya. Dia datang untuk kembali. Untuk reuni. Untuk rekonsiliasi dengan kamu. Dan the sun. Oke. Di summer season. So mungkin Juni, Juli, Agustus penting. Atau ya aku lihat ini energi maskulin yang bakal datang ke kamu. Oke. So. Ya. Ini masih belum berakhir. Dia bakal come back. Coba kita lihat apa yang ingin dia sampaikan. Oke. I think we should see other people. Ya mungkin dulu dia lari. Dia pergi. Terus dia kayak ada orang lain. Atau mungkin kamu yang sudah ada orang lain. Dan kayak dia ketrigger. Even aku dapat The Three of Cups. Dan even aku dapat disini dua kesatria. So mungkin kamu ke depan akan diperobotkan oleh dua cinta. Oke. Dua cinta kamu akan diperobotkan oleh dua orang. Dua orang datang disini. Karena aku dapat kayak energi tiga orang disini. Kemudian I could be your hero baby. Ya mungkin seseorang usia tiga enam. Atau mungkin bulan tiga, bulan enam penting. Oke. I want to get you drunk. Ya again. Mungkin disini seseorang ada kayak apa ya. Addiction. Mungkin terhubung kayak alkohol. Ya. Mabuk atau apa disitu. Atau mungkin seseorang disini karena dia gak tahu cara coping stress. Dia melarikan ke hal-hal yang negatif. Ada ketergantungan. Ada kecanduan disitu. Entah mungkin kayak obat. Atau mungkin disitu kayak alkohol. Atau sesuatu hal yang lain yang bersifat negatif. Dan itu membuat ketergantungan atau kecanduan. Dan itu quite dangerous. Oke. Sangat berbahaya. Dan ya mungkin apa ya. Apa ya. Ya aku lihat karena dia kayak confusing disitu. Kayak bingung. Oke. Disini aku dapat any more time. Ya dia butuh waktu. Dia tetapi yes. Dia bakal datang disitu. Have I lost everything? Apakah aku sudah kehilangan segalanya? Ya as of sort. Dia bakal datang dan dia ingin memulai. Dan dia ingin memulai awal baru. Dia ingin bersama dengan kamu lagi. Dan definitely yes. Dia bakal balik disini. Karena ya. Seseorang merindukan kamu. Dia kayak ada feeling like I really miss you. Terlebih kayak dia sendiri. Dia apa ya. Kesepian. Dia kehilangan. Ya dia gak tahu harus bagaimana. Yang jelas dia akan balik lagi disitu. So even disini aku dapat. Ya dia akan call. Dia akan hubungin kamu. Ya dia bakal kontak kamu lagi disitu. Ya again. Wait. Aku mana ya. The photograph disini. Oke ini dia. Oke. Missing you and missing you. Oke. Seseorang memang bingung. Tapi yang jelas dia cuma harus kontak kamu lagi disitu. As of sort. Dia ingin memulai awal baru. Tapi ya be careful. Karena mungkin ini energinya kayak seseorang yang masih lebih. Jadi mungkin kadang on off on off. So hati-hati disitu. Oke. So itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye. See you on the next reading. Thank you and always have a nice day. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.